Assalamualaikum my friend, ketemu lagi dengan cerita Ricky Ya, di episode kali ini yuk kita ngobrolin tentang suasana lockdown di Malaysia Kita juga mau ceritain apa aja sih kegiatan atau hal-hal yang dilarang dan juga diperbolehkan untuk dilakukan saat lockdown di Malaysia Nah, sebelum kita mulai, saya mau memberitahu kalau video ini diambil di hari ketiga lockdown di Malaysia Suasana di sekitar Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia yang biasanya rame dan padat dengan kereta atau mobil Kebetulan ini adalah jam pulang kerja, my friend, lihat nih, sepi dan kosong banget Nah, sekarang kita mau ngobrolin apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat lockdown di Malaysia Akibat meningkatnya COVID-19 di Malaysia, maka kerajaan Malaysia memutuskan untuk melakukan lockdown lagi Kali ini disebut total lockdown Ya, rencananya lockdown ini akan dilakukan dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 Di saat lockdown, ada beberapa hal yang dilarang dilakukan dan ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk dilakukan Tujuan dari lockdown ini adalah untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19 di Malaysia Yang kemarin sudah mencecah angka 8.000 Bahkan sampai 9.000 ya Nah, sekarang dengan adanya lockdown diharapkan berkurang Karena dengan lockdown artinya kegiatan dibatasi Yang akan juga berakibat kelumuran atau kumpulan orang-orangnya pun terbatasi Sehingga penyebaran COVID-19 bisa sedikit banyak dikontrol atau ditekan Walaupun namanya total lockdown Tapi masih ada beberapa hal yang kita boleh lakukan Saat lockdown, hanya satu orang saja yang boleh melakukan perpergian atau keluar rumah Itu pun hanya untuk keperluan yang sangat arjen sekali Seperti bisatan keperluan berobat boleh untuk maksimal 2 orang Keperluan untuk membeli barang-barang keperluan sehari-hari Hanya boleh dilakukan oleh satu orang saja Dan keperluan untuk lintas negeri dan lintas daerah Untuk kepentingan yang tidak begitu arjen dilarang Jadi saat lockdown, kita masih boleh pergi keluar untuk membeli sembakau Misalkan ke pasar atau ke pasar supermarket dan juga pasar rakyat Tapi jumlahnya hanya satu orang saja Apakah saat lockdown kita boleh bekerja? Ya, untuk beberapa sektor diperbolehkan untuk buka Seperti misalkan sektor penjualan barang makanan pokok Pekerjanya harus dibatasi walaupun boleh buka Ya, sekitar 20% saja karyawan yang boleh melakukan pekerjaan Artinya, satu perusahaan tidak boleh semuanya 100% karyawannya masuk tapi dibatasi Sisanya work from home Apakah selama lockdown orang Indonesia bisa pulang ke Indonesia? Ya, dari Malaysia ke Indonesia penerbangan tetap ada Kita orang Indonesia boleh pulang ke negara asal Indonesia saat lockdown tidak ada halangan Asal kita membawa surat pijit ke lintas negeri atau lintas daerah dari kementerian atau dari PDRM, my friend Bagaimana dengan kegiatan sekolah? Ya, saat lockdown kegiatan sekolah diberhentikan dahulu dan dilakukan secara online Bagaimana dengan kegiatan ibadah? Ya, kegiatan ibadah pun ditutup untuk saat lockdown Bukan hanya untuk agama Islam tapi juga untuk semua agama di sini Tempat peribadatan ditutup Lalu, bolehkah kita melakukan kegiatan olahraga di saat lockdown? Ya, masih boleh Untuk kegiatan olahraga seperti jogging itu masih diperbolehkan Kegiatan olahraga yang tidak melakukan kontak badan fisik dengan yang lain Dan tidak bergerombol dan tidak berkelompok masih diperbolehkan Salah satunya adalah jogging Terus, kalau sakit dan mau berobat boleh nggak sih? Ya, boleh aja Karena itu termasuk satu kegiatan yang sangat arjen Jadi diperbolehkan Tapi jumlahnya yang boleh mengantar hanya maksimal 2 orang saja Ya, jadi perobatan hospital klinik masih dibuka Kalau restoran gimana? Ya, restoran pun masih boleh dibuka Tapi tidak diperbolehkan kita untuk makan di dalam restoran tersebut Jadi, kalau kamu lapar dan pengen beli makanan Bisa dilakukan secara online Atau kamu datang ke restorannya Dan ditapau atau dibawa pulang Tidak dimakan di tempat ya Nah, bagaimana kalau kita mau pergi ke mall? Mall ditutup Tempat-tempat yang menjual barang-barang yang tidak terlalu arjen seperti pakaian Atau barang-barang elektronik ditutup Tapi untuk tempat-tempat yang menjual barang-barang kesehatan Dan juga makanan pokok itu tetap diperbolehkan buka Mereka diperbolehkan buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam saja Kemudian, bagaimana dengan serata transportasi umum seperti LRT dan bus? Untuk saat ini, LRT dan bus tetap masih diperbolehkan buka, my friend Tapi jumlahnya dibatasi ya Tempat-tempat rekreasi dan juga hotel-hotel ditutup Hanya hotel-hotel yang memang dipergunakan untuk karantina itu diperbolehkan Sementara menginap atau hotel-hotel untuk tujuan peliburan tidak diperbolehkan, my friend Nah, kalau misalkan mau berpergian nih Untuk alasan yang arjen terus pakai grep Bisa nggak? Bisa, bisa banget Tapi jumlah di dalamnya hanya maksimal 3 orang 3 orang itu maksudnya Kamu dan teman kamu berdua Nah, satu orang lagi drivernya itu masih boleh Tapi ingat, hanya untuk kepentingan yang memang perlu atau darurat saja Nah, kira-kira begitu, my friend Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat lockdown Ketemu tetangga pun tidak boleh Walaupun rumahnya berdekatan Dan ingat, harus selalu patuh SOP COVID-19 ya Seperti pakai masker Dan sekarang digerakkan untuk memakai masker dengan dua lapis Kemudian sering mencuci tangan Dan juga jaga jarak ya Jangan melanggar aturan Nanti kalau nggak, kamu bisa kena sanksi lho Nah, kamu bisa tambahin nih Just in case ada hal-hal yang terlewat dan nggak saya sebutkan Dan buat my friend yang ada di Indonesia Jaga diri baik-baik ya Dan jangan lupa patuhi COVID SOP COVID-19 Dan yang pasti Jangan lupa juga Subscribe channel Cerita Riki Biar kamu semakin tahu Saya pamit dulu ya Assalamualaikum Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.